Intro Terima kasih anda masih menyaksikan debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024 langsung dari Beach City International Stadium dan untuk segmen ini kami akan kembali dengan pendalaman visi, misi dan program kerja para pasangan calon dengan memberikan pertanyaan yang telah dibuat oleh para panelis dan diskusi bersama perwakilan masyarakat namun sebelum itu kami mengingatkan para hadirin baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di luar ruangan untuk tetap mematuhi tata tertib yang berlaku dan di segmen ini pertanyaan dimulai untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Kunwardana dan kami akan mengundang panelis Bapak Imdadun Rahmat untuk mengambil undian subtema pertanyaan di dalam fishbowl dan diperlihatkan ke kamera sudah diambil dan mohon diperlihatkan subtemanya adalah penanganan ketimpangan sosial dan kami berikutnya akan mengundang panelis Bapak Arief Satria untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl silahkan Bapak silahkan diperlihatkan ke kamera penanganan ketimpangan sosial huruf B silahkan Friska masih tersegel ya ya terima kasih Rivana amplop masih dalam kondisi tersegel dan sekali lagi kami mengingatkan untuk para calon wakil gubernur mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi saya buka pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Kunwardana subtema penanganan ketimpangan sosial data indef tahun 2023 menyatakan di DKI Jakarta terdapat 26,1% penduduk kelas menengah sementara penduduk menuju kelas menengah sebanyak 52,1% mereka saat ini terhimpit oleh daya beli yang semakin menurun pertanyaannya menurut Anda selain bantuan sosial bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut? silahkan dijawab dalam waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara baik yang pertama itu adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan pendapatan yang layak ya jadi kita perlu memberikan lapangan pekerjaan bagi semua warga DKI Jakarta jobs for all itu yang pertama yang kedua dia juga harus mendapatkan pendapatan yang layak yaitu dengan UMP yang disesuaikan dengan survei kebutuhan hidup layak atau KHL karena kalau kita hanya melihat dari pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi kekhawatirannya adalah dengan meningkatnya harga bahan pokok sehingga dia tidak bisa hidup dengan layak untuk itu survei kebutuhan hidup layak itu menjadi sangat penting yang ketiga kita ingin juga mendorong mereka para UMKM untuk bisa produktif dan kita memiliki program yang namanya Akademi Independent yang akan memberikan dukungan pelatihan bagi mereka secara gratis karena mereka ini adalah orang-orang yang perlu didukung dan kalau kita melihat ibu-ibu atau emak-emak ini juga bisa sangat produktif untuk itu kita ingin berikan pelatihan dan bagaimana pelatihan secara offline-nya itu kita juga punya program namanya Warung Independent mereka bisa berinteraksi kolaborasi di Warung Independent itu dan juga ada pemodelan-pemodelan yang bisa mendukung best practice agar mereka bisa menjadi UMKM yang sangat produktif jadi potensi dunia digital ini membuka peluang-peluang bagi mereka untuk juga bisa kreatif dan mendapatkan penghasilan yang layak untuk kebutuhan di DKI Jakarta demikian baik terima kasih calon wakil gubernur nomor urut 2 berikutnya kami akan mempersilahkan calon wakil gubernur nomor urut 3 Bapak Rano Karnosi dulu untuk menanggapi jawaban dari cowagup nomor urut 2 waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara terima kasih memang tidak bisa dipungkiri gini razio di Jakarta ini tertinggi secara nasional itu kenyataan karena di Jakarta ini golongan half banyak dan golongan rendah juga banyak nah apa yang harus kita lakukan tentu pemerintah daerah harus berusaha menurunkan biaya hidup masyarakat pertama adalah pangan harus murah kita harus memperpendek rantai pasok kemudian kita lanjutkan kontrak farming kita lakukan operasi pasar dan harus dikerjakan secara profesional oleh BUMD pangan Jakarta nah yang kedua transportasi publik harus terjangkau armada harus ditambah rute diperbanyak terutama perluasan wilayah Jabodetabek kemudian waktu tunggu harus dipangkas transportasi Jabodetabek dan Transjakarta ini kemudian akses pendidikan harus gratis KJP KJMU harus kita utamakan mungkin itu baik terima kasih calon wakil gubernur nomor urut 3 selanjutnya kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2 waktunya 1 menit dimulai dari Anda mulai berbicara saya sepakat bahwa memang generasi di Maret 2024 0,423 ini memang tentu saja sangat signifikan oleh karena itulah kenapa Rido akan menerbitkan kartu kamu kartu Jakarta Maju kartu kamu adalah kartu yang akan menggabungkan seluruh kartu-kartu yang bagus-bagus di masa Pak Anis akan kita teruskan bahkan kita akan tambah dengan kartu yatim dan kartu pelayan rumah ibadah kami akan berikan bansos yang tepat sasaran karena saat ini banyak setelah kami berdiskusi dengan mereka mereka banyak yang mengeluh ada saya bertemu dengan Ibu Halima di Cideng bahwa dia selama ini sudah 20 tahun di Jakarta tapi tidak punya kartu penduduk sehingga dia tidak menikmati bantuan-bantuan tersebut dan kami akan dirikan sekolah perempuan maju agar mereka juga bisa mendapatkan tambahan pendapatan baik terima kasih berikutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Kunwardana untuk memberikan respons terhadap jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3 dan 1 dan kami mohon hadirin tenang tetapi dahulu kami mohon semua hadirin dan pendukung untuk menjaga ketertiban agar tidak mengganggu konsentrasi dari seluruh pasangan calon dan kami memiliki hak untuk mengeluarkan Anda dari ruangan ini jika tidak bisa mematuhi tata tertib dan kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 2 memberikan respons dalam waktu 1 menit sejak berbicara baik kita juga memiliki kartu yang namanya Jakarta Kuaman dimana salah satunya adalah untuk bisa memastikan bahwa warga Jakarta ini bisa sejahtera dan memiliki daya beli yang tinggi kita juga memberikan berbagai pelatihan-pelatihan vokasi kita ingin bangun sistem dimana nanti pencari kerja dan juga pasar kerja itu memiliki satu integritas satu kerjasama yang baik sehingga nanti mereka bisa dapat bekerja dengan baik sehingga pendapatan mereka juga bisa lebih optimal pelatihan-pelatihan juga yang memungkinkan mereka potensi itu bisa teroptimalkan di pasar kerja yang ada dan yang berikutnya itu adalah kita akan mencabut batas usia kerja dengan ini memungkinkan semua bisa bekerja untuk bisa mendapatkan pendapatan yang layak terima kasih baik terima kasih calon wakil gubernur nomor urut 2 selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya untuk itu kami persilahkan panelis Bapak Taufik F. Pasiak untuk mengambil subtema di dalam fishbowl setelah diambil mohon perlihatkan ke kamera untuk dilihat oleh hadirin dan juga moderator sudah diambil subtemanya kita akan lihat subtema kebutuhan pokok infrastruktur terintegrasi pelayanan dasar selanjutnya saya akan mengundang panelis Bapak Taufik Ahmad untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl kebutuhan pokok infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar huruf B saya ambilkan envelope-nya masih dalam kondisi tersegel silahkan Rifana baik kami ingatkan sekali lagi pertanyaan hanya dibacakan satu kali dan tidak akan kami ulang pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut tiga Bapak Rano Karno subtema kebutuhan pokok infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar menurut Badan Pusat Statistik penyumbang utama inflasi bulan September 2024 adalah kelompok makanan minuman dan tembakau dimana beras adalah komoditas penyumbang inflasi terbesar pertanyaannya menurut Anda bagaimana strategi mengendalikan inflasi pangan tanpa harus bergantung pada produk impor bagaimana pula untuk mendapatkan pangan lokal yang harus bersaing dengan provinsi lain waktu Anda menjawab dua menit dimulai Anda berbicara kita harus menciptakan pangan murah seperti saya sampaikan tadi dan kita juga harus memperpendek rantai pasok dengan sistem kontrak farming dengan kelompok tani dan selama ini PMDADKI telah melakukan hal itu kemudian kita ciptakan pasar agar apa harga bisa menjadi murah itu yang pertama yang kedua untuk hunian dan transit oriented development menyediakan hunian berterintegrasi dengan transportasi publik dengan prinsip yang dikatakan transit oriented development ini nah kemudian harus kita lahirkan Jakarta jernih air bersih dan sanitasi di Jakarta menjadi masalah memberikan hak dasar air bersih dengan cakupan pelayanan pepipaan menuju 100% karena Jakarta ini baru mencapai 44% inilah kendala utama sehingga pelayanan dasar di Jakarta ini belum menyeluruh kemudian kita akan melakukan yaitu yang dikatakan super app jaki ini untuk mendekatkan pelayanan publik ke pendudukan pengaduan sampai perizinan dalam genggaman tanpa pungli dan yang terakhir adalah trans jabodetabek kita akan melakukan pembuatan transportasi untuk jarak 500 meter rumah dijangkau transportasi publik menambah rute dan jumlah bus headway atau waktu harus dilakukan 3 menit dan kemudian kita akan memberikan gratis kepada 15 golongan masyarakat yang bisa menggunakan seluruh transportasi publik yang ada di Jakarta seperti MRT RRT busway dan Jaklingko mudah-mudahan dengan ini salah satu permasalahan tentang inflasi terjadi di Jakarta bisa tertanggulangi mungkin itu terima kasih waktunya masih ada Bapak ingin ditambahkan cukup terima kasih sekarang kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 1 menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3 waktu Anda 1 menit dari sekarang baik tadi dikatakan bahwa masalah kebutuhan Pak Anpokok adalah masalah utama di Jakarta ini karena memang 98% kebutuhan Jakarta dipasok dari luar Jakarta oleh karena itu kami akan buat kerjasama kontrak kerjasama dengan daerah-daerah penghasil ada dua pilihan kontrak langsung ataupun BUMD kita bisa berinvestasi di daerah-daerah yang penghasil pangan diantaranya misalnya NTB-NTT adalah daerah penghasil sapi maka bagaimana kita bisa membuat RPH modern di sana dan kemudian dengan akses melalui pesawat kita bisa antar ke Jakarta dengan demikian kita bisa mendapatkan pangan yang daging yang relatif murah tetapi tentu dengan dukungan subsidi transport pesawat terima kasih terima kasih calon wakil gubernur nomor urut satu berikutnya kami berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut dua untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut tiga waktu anda satu menit dimersilakan tapi sebelumnya kami minta hadirin tenang hadirin tenang terima kasih waktu anda satu menit dimulai dari berbicara yang pertama memang mengefisiensikan rantai pasok yang ada supply chain sehingga harga itu juga bisa nanti lebih dapat terkontrol dan lebih efisien dan kalau rantai pasok ini kita digitalisasikan ini menjadi suatu hal yang lebih memastikan bahwa pengendalian tadi daripada mata rantai itu bisa dilakukan dengan konsep blockchain kemudian yang kedua adalah bagaimana partisipasi masyarakat di dalam melakukan salah satu inovasi seperti urban farming sehingga nanti mereka bisa sepenuhnya mendukung program yang lebih mengefisiensikan daripada mata rantai tadi terima kasih baik terima kasih sekarang kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1 dan 2 waktu ada 1 menit dari sekarang memang secara realita Jakarta tidak mungkin bisa membangun pertanian karena lahannya tidak bisa memenuhi itu karena itulah kenapa selama ini pemerintah DKI melakukan kontrak farming dengan beberapa daerah dengan Jawa Barat termasuk dengan NTT dan itu dilakukan selama ini berjalan dan ini dikerjakan secara profesional oleh badan usaha milik daerah yang disebut pangan Jakarta dijalankan secara profesional dan kita lakukan operasi pasar hanya ini yang bisa Jakarta lakukan dia tidak bisa menanam dalam skala besar dia tidak tidak bisa mensuplai dalam kebutuhan yang besar satu-satunya cara yaitu bekerjasama dengan beberapa daerah untuk lakukan kontrak framing ini mungkin itu yang bisa saya jawab terima kasih masih ada waktu dimanfaatkan atau cukup cukup baik kita beralih ke pertanyaan berikutnya mohon tenang terima kasih kami persilahkan panelis Bapak Timbul Siregar untuk mengambil subtema di dalam fishbowl setelah diambil mohon diperlihatkan ke kamera untuk dilihat ke hadirin dan juga moderator subtema pendidikan selanjutnya kami mengundang panelis Bapak Dimas Okinugroho untuk mengambil undian huruf dari fishbowl dari subtema pendidikan diambil untuk subtema pendidikan huruf A subtema pendidikan huruf A silahkan Friska masih tersegel terima kasih Rifana kondisi amplop masih tersegel dan kami ingatkan untuk calon wakil gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Suswono subtema pendidikan berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2024 dari 267 kelurahan masih ada 32% yang belum memiliki SMP negeri dan 62,9% yang belum memiliki SMA atau SMK negeri pertanyaannya bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan pemberataan akses pendidikan di setiap kelurahan apakah sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi masih dianggap tepat untuk diterapkan di DKI Jakarta waktu Anda menjawab 2 menit dimulai sejak berbicara silahkan baik saya pastikan sistem zonasi sangat tepat dilakukan dengan catatan bahwa sekolah negeri maupun swasta nanti akan kita gratiskan dan tentu saja tidak sekedar gratis dari SD sampai SLTA tetapi juga para guru-gurunya akan kita latih sehingga ada standar mutu yang sama sehingga tidak lagi ada pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lain karena dia tidak apa namanya tidak sekolah di zonasinya tetapi saya pastikan bahwa dengan sekolah gratis untuk semua baik negeri maupun swasta maka saya yakin bahwa mereka akan tetap bisa menjalankan bersekolah di tempat yang dekat dengan tempat tinggalnya itu satu jadi kita akan pastikan bahwa tidak ada anak putus sekolah dengan demikian juga pendidikan keterampilan sesuai permintaan global juga akan kita wujudkan karena itu kita akan bisa mengirim nanti tenaga-tenaga kerja siap pakai untuk di negara-negara yang sangat membutuhkan juga kita akan pastikan bahwa tayatampung sekolah merata di seluruh kelurahan jadi tidak ada lagi ada sekolah-sekolah swasta yang saya pernah jumpai dia setelah zonasi itu hanya terima murid lima orang nah tentu ini adalah ketidakadilan yang terjadi dengan demikian oleh karena itu perluasan KJP Plus ini terus juga akan kita lakukan dan juga peningkatan kapasitas guru agar kualitas sekolah baik negeri maupun swasta akan tetap sama tentu juga akan kita tambahkan ada pelatihan siap kerja sehingga mereka-mereka terutama yang dari SMK agar mereka setelah lulus mereka langsung bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing dan saya pastikan sekali lagi tidak ada anak putus sekolah terima kasih baik cukup terima kasih sekarang kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1 waktu ada 1 menit dimulai sejak Anda berbicara konsep jonasi bisa berjalan dengan baik bila jumlah daripada sekolah yang ada itu bisa merata saat ini kita melihat dari 267 kelurahan yang ada ada 168 kelurahan yang tidak memiliki SMA dan 86 kelurahan tidak memiliki SMP untuk itu kita perlu meningkatkan jumlah SMP dan SMA di setiap kelurahan-kelurahan yang tadi tidak ada SMP dan SMA kemudian juga dari kualitas guru yang ada mutu yang ada tentunya dari guru untuk itu perlu ada peningkatan kesejahteraan guru tenaga pengajar gaji guru honorer harus ditingkatkan dan guru honorer bisa ditingkatkan menjadi P3K sehingga karir dalam menjadi ASN bisa kita baik waktu habis terima kasih berikutnya kami persilahkan salun wakil gubernur nomor urut 3 untuk merespons jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1 mohon tenang mohon tenang hadirin mohon tenang terima kasih waktu anda satu menit dimulai sejak berbicara silahkan terima kasih sunasi ini bagian dari PPDB yang lahir dari sebuah hasil permen atau peraturan menteri yang pada dasarnya secara kenyataan tadi disebutkan memang di beberapa daerah banyak sekali infrastruktur sekolah yang kurang bahkan Alhamdulillah kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari ke Untung Jawa bahkan di Pulau Untung Jawa itu tidak ada SMA itu kenyataannya nah artinya sistem sunasi ini masih dibutuhkan sambil kita menunggu membangun infrastruktur sekolah yang lain SD setiap tahun mungkin lulusan bisa 15 ribu orang mereka masuk SMP daya tampung cuma 7 ribu orang 8 ribu harus kemana pasti larinya ke swasta nah selama ini pemerintah daerah telah memberikan beasiswa untuk negeri dan juga memberikan beasiswa untuk anak-anak yang ada di swasta jadi memang itulah kendalanya terima kasih baik terima kasih kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 2 dan 3 waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang saya sepakat bahwa memang tentu karena ini pendidikan maka guru-gurunya tentu harus disejahterakan karena memang itulah inti yang menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan yang kedua tentu saja guru jangan dibebani dengan administrasi-administrasi yang sangat memberatkan sehingga konsentrasi dia untuk menidik anak-anak berkurang oleh karena itu kesejahteraan dan juga penanganan pendidikan akan disimpelkan dan tentu sekali lagi kualitas guru-guru akan terus kita tingkatkan agar kemampuan mereka menjadi standar baik dia mau di sekolah negeri maupun juga di sekolah swasta dengan demikian kita akan menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang akan menjadikan kebanggaan bagi Jakarta ke depan terima kasih cukup baik terima kasih dan mari kita berikan aplaus meriah untuk seluruh calon wakil gubernur yang telah menjawab dan juga memberikan tanggapan dalam sesi ini dan hadiri serta pemirsa kita akan jeda terlebih dahulu kami akan kembali dengan pendalaman visi-visi dengan subtema lainnya sejublah gagasan akan disampaikan oleh seluruh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta di segmen berikutnya tetap bersama kami di debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024 terima kasih selamat menikmati